Start News Start News Jendela informasi Anda Dinas PUPR Madina lanjutkan pembangunan jembatan kayu laut Sirambas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Start News Jendela informasi Anda Semua layak jadi berita Sejen informasi aktual seputar Bumi Gurdang 9 dan Sumatera Utara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mandeling Natal Tahun ini akan melanjutkan proyek pembangunan jembatan ruas jalan kayu laut Sirambas Jembatan penghubung Kecamatan Panjabungan Selatan dan Panjabungan Barat itu Sebelumnya sudah dikerjakan Dinas PUPR Madina dengan nilai anggaran Rp750 juta Yang bersumber dari APBD tahun anggaran 2022 Pelaksana tugas KADIS PUPR Mandeling Natal LP Yanti Mengatakan tahun kemarin baru bisa dibangun dua abutmen dan cor dengan tinggi 4,5 meter LP mengatakan tahap lanjutan pembangunan jembatan tersebut akan dilaksanakan tahun ini Dan sudah masuk dalam tahap lelang Dia menjelaskan untuk lelang sudah dalam tahapan evaluasi Mudah-mudahan pada bulan Maret sudah ada pemenang dan sudah bisa bekerja melanjutkan pembangunan tersebut Untuk tahun 2022 itu anggaran Rp750 juta sudah termasuk pajak itu hanya mampu untuk mencukupi dua abutmen Dua abutmen dengan cor setinggi 4,5 meter Untuk pekerjaan lanjutannya kita laksanakan di tahun ini dan serang tahapan lelang Saat ini sedang tahapan evaluasi Mudah-mudahan di bulan 3 sudah akan ada pemenang dan bisa berkerja Untuk melanjutkan sampai sempurna Nah itu kita buat jembatan sementara supaya tidak mengalahi masyarakat lewat Karena kan kalau musim penghujan tidak akan mungkin masyarakat Berarti bukan termasuk kita nilai paketnya? Tidak, itu jembatan sementara kita buat supaya itu bisa bermanfaat sementara Jadi nanti kalau sudah kita mulai pembangunan ini itu akan diambil Akan permanen itu Memang ada kita buat disitu supaya itu bisa dimanfaatkan loh Tidak mungkin orang dari sungai kalau musim penghujan kan Tidak, itu yang Rp750 juta abutmen yang tinggi itu Yang 4,5 meter Sama timbunan Sama timbunannya Agar bisa dilalui masyarakat sebelum pembangunan jembatan rampung LP mengatakan pihaknya membuat batang pohon kelapa Padli Mustafid melaporkan untuk Stand News Ayo bawa anak-anak ke puskespas dan posyandu terdekat Mari imunisasi polio Imunisasi polio tidak disunti Melainkan dengan dua tetes di mulut Sayang anak, sayang keluarga Mari imunisasi polio lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesan ini disampaikan Dinas Kesehatan Kebupaten Mandeling Natal Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Stat News Untuk edisi kali ini Untuk informasi terbaru dari kami Anda bisa membacanya di portal berita online kami Di www.statnews.co.id Akhirnya saya Febi Azhar pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harap Stat News Stat News Jendela informasi Anda Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.